Intro Smart Netizen dan Pasar TV Channel Saya bersama dengan Badan Pengurus Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia It's Me Provinsi Bali Hari ini perempuan It's Me Provinsi Bali baru saja dilantik oleh Ketua Umum Perempuan It's Me Pusat Perempuan It's Me Provinsi Bali dipimpin oleh Ibu Haja Sri Subekti Seorang notaris senior di Bali yang sudah cukup kenyang dengan asam garam dan pengalaman di dunia organisasi Lintas profesi pergaulan Ibu Haja Sri Subekti Kita yakin akan membantu perjalanan organisasi yang baru pertama kali dibentuk di Bali Di bawah naungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia It's Me Organisasi ini diharapkan akan membuat gebrakan-gebrakan yang bisa membantu memberdayakan program-program It's Me Yang selama ini belum bisa berjalan maksimal Khususnya yang berkaitan dengan bidang kerja dunia keperempuanan Jangan lupa saksikan tayangan selengkapnya di Denpas Artific Channel Bye-bye Selamat datang, nama saya Seti Arti, ketua lembaga lingkungan hidup dan penambangan bencana pimpinan wilayah Asia Bali Di sini kami bergabung dengan perempuan It's Me Indonesia Yang memang program-programnya itu bersinergi mendorong program-program pemerintah Perempuan It's Me Indonesia bisa mewadai semua organisasi yang ada di Bali Ya, suasana haru saya rasa manusiawi ya Karena pada saat pelantikan saya disitulah momen saat saya menerima amanah Dari ketua umum perempuan It's Me Bahwa untuk amanah seperti yang disampaikan tadi Yaitu untuk menyebarluaskan perempuan It's Me di wilayah Bali Di mana perempuan It's Me harus berkiprah, bermanfaat untuk masyarakat Pasti saat-saat-saat tadi pelantikan Pelantikan itu terasa sekali Janji kita secara Islam itu luar biasa Pelantikan yang baru pertama kali Saya rasakan bahwa bentuk pelantikan seperti itu Karena kalau pelantikan di mana ikrar-ikrarnya tidak seperti itu Tetapi tadi pelantikan benar-benar menghadirkan Allah di mana kita berjanji kepada Allah Bahwa hidup dan mati saya semata-mata hanya untuk Allah Masya Allah Ini udah siap untuk dilantik? Di pusat belum dilantik loh Berjadinya Gimana waktu seminggu, Bali bisa Pusat kita dapat pelantikan Berjadinya juga Terima kasih Terima kasih itu bahwa ini amanah ini benar-benar datangnya dari Allah gitu lah itu yang membuat kalau perbedaan sebelum kami nyampaikan perbedaan akan saya sampaikan bahwa persamaannya bahwa persamaan antara Alisa Hadijah dan perempuan ISMI adalah sama-sama organisasi di bawah ISMI, batomnya ISMI itu persamaan tetapi perbedaannya yaitu bahwa kami perempuan ISMI adalah mewadahi menghimpun cendikiawan muslimah dari berbagai profesi tadi saya sampaikan bahwa profesi yang termulia yaitu seorang ibu rumah tangga itu ada di ISMI bisa bergabung di itu khusus seorang yang saya tahu bahwa anggota Alisa Hadijah adalah UMKM seorang pengusaha-pengusaha seluruh profesi ibu rumah tangga yang profesi sangat mulia bagi saya terus ada dokter ada lawyer ada pengusaha pun yang masih bisa bergabung di kami selamat menikmati 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 kalau awal mula saya dipercaya berada ketua adalah Bu Farida selaku ketua IJMI Orwil Bali mendapat amanah dari pimpinan pusat IJMI bahwasanya segera membentuk batom yang bernama perempuan IJMI Bali di daerah masing-masing saya secara pribadi baru sebulan yang lalu disampaikan tetapi sebenarnya rencana ini sudah November 2022 itu dari pusat sudah memberikan amanah kepada IJMI di wilayah untuk segera membentuk batom-batom yaitu perempuan IJMI sudah membayangkan sebelumnya bahwa akan tidak sama sekali ini kaderullah ya katanya saya diajak bincang dengan Bu Farida Hanum Dewi Ruli sebagai bidang kewanitaan IJMI Orwil Bali belum, belum saya diajak bergabung Ibu Dewi Ruli membentuk grup WA namanya Embryo Perempuan IJMI oleh Bu Dewi Ruli selaku kritiker beliau menyampaikan dibentuknya ini ayo dimasukkan semua yang bersedia bergabung di perempuan IJMI grup WA disitulah kami disampaikan satu persatu person-person oleh Bu Dewi Ruli dan Bu Farida Hanum ditanya bersedia tidak menjadi anggota perempuan IJMI karena kita akan membentuk perempuan IJMI kami semua diwadahi dalam grup namanya Embryo Perempuan IJMI ternyata sudah banyak anggotanya disitu dan untuk pemilihan kami juga tidak tahu saya secara pribadi tidak tahu tidak mengetahui namun kami diundang waktu itu saya diundang secara pribadi oleh Bu Dewi Ruli disitu rupanya ada tim formatur yang terdiri dari Bu Hajah Farida Hanum Ketua IJMI Bu Takwalin disitu ada Bu Dewi Ruli Bu Rawi Bu Lilis Dadang Bu Mbak Rohma disitu kami diajak bincang-bincang formatur menuju saya sebagai ketua saat itu saya awalnya sempat kenapa saya? apakah saya layak? mereka menjawab layak apakah saya mampu? mampu mereka meyakinkan bahwa saya layak dan mampu dan saya hanya mohon kenapa saya dan ini layak karena layak yang menilai adalah kami-kami bukan Bu Sri Subekti saya merasa tidak mampu tapi mereka meyakinkan bahwa saya mampu musik 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 pasti sebaiknya tantangan ya benar tantangan karena perempuan ismi adalah pertama kali ada di Bali itu organisasi baru ya kan saya sempat dikasih ini loh ADART nya sempat saya baca ADART sebelum saya menerima itu saya membaca apa itu perempuan ismi saya baca ADART dengan sungguh-sungguh ternyata disitu ternyata disitu ada visi dan misi yang bagus sekali disitu adalah terhimpun sendikiawan muslimah disitu tergerak hati saya ikatan sendikiawan muslimah disitu jadi gini begitu ditunjuk begitu saya bersedia langsung tim formatur saat itu juga langsung menyusun formatur bukan saya yang menyusun tapi beliau-beliau semua namanya tim formatur pembentukan jadi tidak saya sendiri tapi tim formatur lah yang membentuk menyusun susunan ke pengurusan tetapi tidak terlepas dari nanya ke saya gimana cocok enak ini enak dekat bisa kerja sama oke ya pasti disana disaat situ orang-orangnya iya iya jadi oh saya kalau boleh diizinkan saya memasukkan ibu ini ibu ini gitu disini disini gitu seperti yang disampaikan ibu ketua umum perempuan ismi beberapa kali khususnya kemarin yaitu silaturahmi pak abda saat silaturahmi dan buka puasa kemarin malam bersama kami disitu bahwa kehadiran perempuan ismi itu sebenarnya sudah hadir ini hanya pembaharuan dulu itu sudah lahir tahun 2013 dengan nama geraan perempuan ismi disitu oleh ibu marwah Profesor Marwah Daud Ibrahim tetapi karena ini tidak jalan lah istilahnya seperti itu kemudian ini reformasi jadi waktu kemarin munas di mana silaknas ya namanya di Jakarta di Bandung dan Jakarta ya ismi itu disampaikan peresmian perubahan nama dari gerakan perempuan menjadi perempuan ismi insya Allah langkah pertama yaitu kita akan karena kami adalah organisasi di wilayah maka pertama kali kami akan mengaudiensi menghadap kepada Ketua BKOW Bali Kami akan segera mendaftarkan diri menjadi anggota BKOW Badan Koordinasi Organisasi Wanita di wilayah kita itu yang pertama tentunya terus yang kedua kami akan dalam waktu dekat kami setelah puasa ini lebaran insya Allah kita akan membuat suatu acara yaitu acara selain acara halal lebih halal kita kemas juga dengan raker wil raker wil untuk menyusun program kerja dan disitu akan kita lantik DPD Kabupaten Badung dimana DPD Kabupaten Badung sudah siap baik ketuanya pengurusnya maupun personelnya karena alhamdulillah kami anggota pengurus sudah 54 anggota 30 lebih sudah 30 lebih luar biasa dalam waktu kurang lebih 1 bulan jangan lupa subscribe